Sambil menunggu masa masuk perguruan tinggi, 15 pelajar SNA Santa Maria yang baru saja lulus kelas 12 memanfaatkan waktu libur panjang mereka. Berbeda dengan kebanyakan remaja lainnya yang memilih sekedar jalan-jalan atau bermain, 15 pelajar ini justru mengikuti Fun Kitchen. Sonya yang mengkoordinator teman-temannya untuk ikut kegiatan ini mengatakan ia dan teman-temannya ingin mempunyai pengalaman yang berbeda pada liburan ini. Dalam Fun Kitchen ini peserta dibagi empat kelompok. Mereka belajar memasak sushi, ayam kung pao, fried chicken, dan bebek goreng kremes. Setelah trainer memberi penjelasan tentang bahan dan bumbu masakan, peserta Fun Kitchen harus memilih bumbu dan bahan yang diacak di meja. Rata-rata peserta mengaku masih bingung memilih bumbu dan bahan masakan. Ini karena untuk pertama kalinya mereka belajar memasak. Ivan salah satu peserta mengatakan ia tertarik mengikuti kegiatan ini, selain ingin menambah pengalaman juga supaya disuka lawan jenisnya. Karena sebenarnya mereka belajar memasak yang diikuti secara berkelompok. Satu kelompok minimal 15 orang. Dikatakan fun karena dapat belajar memasak bersama teman sendiri. Reset masakan yang bisa dipelajari beragam. Ada aneka masakan Jepang, Chinese food, masakan Indonesia, dan aneka kue.